Intro Hai Tribuners, saya Yoni Astuti yang tergabung di dalam rubrik Traveling Kali ini saya ingin membagikan cerita mengenai sebuah perjalanan bersama keluarga saya di sebuah lereng yang ada di Gunung Arjuna Lereng Gunung Arjuna itu kan besar ya tapi kali ini kami memilih sebuah lereng yang berada di Desa Toyomarto, Singosari, Malang Bagaimana perjalanan kami? Baiklah, saya ceritakan mulai dari awal jam 6 pagi kami berangkat dari Surabaya melewati tol, kemudian turun di kota Lawang setelah itu terus meneruskan perjalanan sampai di Desa Toyomarto dan berhenti di Desa Sumber Awang dari Desa Sumber Awang kami tidak bisa meneruskan dengan kendaraan yang kami bawa mengapa? karena jalannya makadang saat itu hujan mulai ada sehingga jalanan licin sehingga kami harus berganti dengan sebuah kendaraan khusus yang disebut 4WD yang disediakan oleh sebuah tempat yang akan kami tuju dengan 4WD kami menuju sebuah tempat yang akan kami kunjungi dan melewati sebuah jalan makadang yang saat itu licin kiri dan kanan terlihat perkebunan rakyat disana tumbuh kopi robusta kemudian jati emas sengon dan masih ada beberapa tanaman lagi setelah 3 km kami berhenti di sebuah ladang saat itu sedang akan ditanam jeruk siang dari ladang itu terlihat indahnya gunung Arjuna dari kejauhan kami bisa menikmati indahnya dan dengan mobil 4WD tersebut kami mulai berfuturia ada tangga di belakang mobil naik merangkak dan di atas jeep tadi atau 4WD tadi mulailah bergaya banyak gaya yang dilakukan oleh keluarga kami dan pemandangan biru yang ada di belakang dan hijau dari dedaunan sangat indah setelah berpuas hati berfoto cantik disitu kami meneruskan perjalanan kembali dengan 4WD menuju ke atas sedikit sekitar 1 km ada hutan pinus ternyata di hutan pinus tadi juga ada tanaman kopi kopi robusta sekali lagi foto cantik dilakukan dan pemandangan pinus yang berderet-deret dan lebat indah sekali biasanya wisatawan datang di sore hari saat matahari tenggelam untuk menikmati suasana di hutan pinus tersebut dengan menggalar tikar dan minum kopi atau makan makanan tradisional yang ada di sana setelah puas berfuturia kami meneruskan perjalanan kembali dengan 4WD tersebut 1 km menuju ladang atau perkebunan jeruk siang kami memelalui sebuah ladang yang segera akan ditanami tebu kami melihat ada kegiatan dari masyarakat setempat mereka membersihkan tebu kemudian memotong dan menanam bagi orang kota ini adalah sesuatu yang sangat bagus kenapa? karena bisa mengetahui bagaimana cara menanam tebu tersebut nah tibalah kami di sebuah tempat yang bernama Jiwa Land yang dimiliki oleh Happy Susanto disana sudah disediakan makan siang ala desa sebenarnya sih masih jam 10 pagi namanya apa dong makan pagi atau makan siang makan menjalan siang boleh lah whatever nah kami makan karena setelah makan siang tersebut akan meneruskan perjalanan kembali sebuah tempat disediakan di area tersebut ada meja terbuat dari kayu dan di bawah pohon beringin yang besar tentunya rimbun dan di sekeliling ada tanaman jeruk siang saat itu jeruk siangnya sudah panen namun masih ada beberapa jeruk yang bisa kami nikmati setelah makan menjelang siang tersebut selesai kami bersiap kembali menaiki 4W Drive menuju sebuah tempat yang bernama Bukit Buduk Asu tepat berada di lereng gunung Arjuna perjalanan kembali meliuk mesra di jalan Mekadang sekitar 7 km sesampai di pos Buduk Asu yang bawah ketinggiannya adalah 1240 meter dari permukaan laut kendaraan berhenti Happy Susanto memberikan alternatif kepada kami untuk sampai di Buduk Asu maksud saya di puncak Buduk Asu ada 2 jalan yang pertama adalah sebuah jalan pendek dan cepat yang kedua jalannya agak mengutar panjang tentunya ya dan lebih lama para keponakan dan para cucu memilih untuk mengambil jalur yang pertama pendek dan cepat saat itu hanya saya sendiri yang paling tua karena saya adalah nenek mereka wow baiklah saya ikuti apa kata mereka berhenti di pos satu membeli tiket seharga 10 ribu per orang dan kami mulai naik setapak demi setapak naik dengan hati yang riang gembira namun setelah sekitar 10 atau 15 menit saya melihat ada tali saya kaget dok kok ada tali untuk apa itu ah kemungkinan ada sedikit jalan yang kurang bagus naik dengan memegang tali setelah sekitar 100 meter ternyata tali tersebut tidak hilang masih ada saya sedang akhirnya saya berpikir ada apa gerangan dan ternyata setapak demi setapak naik tidak lagi cepat menjadi lambat mengapa karena pijakan semakin licin wow saya waktu itu sedikit agak grogi kenapa karena saya melihat keluarga saya yang lain yang ada di bawah mampukah mereka naik karena kalau naik masih tinggi dan kalau turun pun juga akan sulit setelah kami berusaha untuk naik meskipun itu sulit ternyata yang kami dapati adalah kami salah kostum kami tidak memakai sepatu gunung tetapi kami memakai sepatu kota tentu saja karena memakai sepatu kota akhirnya setapak yang kami lakukan tidak bisa menapak dengan baik nah kebetulan ini saya pakai sepatu yang saya pakai saat itu seperti ini trepes sebetulnya ini sangat bahaya tetapi semuanya sudah terjadi jadi apapun yang terjadi harus sampai di atas nah setelah perjuangan itu hampir selesai dan tentu saja perjuangan itu dibantu oleh Happy Susanto yang mengantar dia membawa sebuah tongkat 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 ini unik karena terbuat terbuat dari kayu kopi ternyata tongkat dari kayu kopi itu bagus loh kuat sekali dia dia membuat sedikit galian dimana kami bisa menapak sampailah ke sekitar 100 meter kurang sedikit dari puncak kami sudah tidak melihat lagi tali ah langkah senangnya ah pasti sebentar lagi jalanan sudah lebih ringan ternyata tidak perjalanan tetap sulit dan tetap menakutkan mengapa karena tidak ada tali lagi jadi kami harus betul-betul konsentrasi dengan tapak kaki kami setelah sampai di puncak kami melihat oh indah sekali yang ada di bawah sana ada hamparan rumput yang hijau kemudian ada kupu-kupu yang saat itu warnanya kuning kecil-kecil berterbangan menghibur banget dan ada lagi satu nyanyian alam dari Tonggeret atau bahasa jawanya Garengpung memberikan hiburan yang tersendiri untuk kami karena suasana indah itu maka capek yang ada di kaki dan capek yang ada di tangan karena harus bermain tali sirna kami menikmati suasana yang ada di puncak budur asu yang berketinggian 1400 meter dari permukaan laut luas banget saya lihat ada yang camping di situ karena ingin melihat matahari terbit nah dari puncak tersebut bisa terlihat lekuk tubuh dari gunung Arjuna yang berketinggian 3339 meter dari permukaan laut pengen sekali rasanya bisa mendaki sampai di puncak tapi tidak mungkin karena kami tidak membawa perlengkapan akhirnya setelah berfuturia melepaskan lelah kami kembali turun saat itu kami bertanya pada happy happy bagaimana mungkin kita turun jalannya seperti itu pasti akan terjatuh karena licin tetapi happy mengatakan no tante kami tidak akan melewati jalan yang pertama tetapi akan melewati jalan yang lain wow ini surprise kenapa karena dia tidak menceritakan hal ini sebelumnya akhirnya kami melewati jalan lain untuk turun kami melihat sebuah rumah rumah itu sebagai pos yang di atas ada warung dan di tempat parkir ada tempat parkir loh di sana kami melihat ada mobil 4 wheel drive juga dan ada beberapa trail motor trail wow what happened ada apa ini kenapa mereka bisa naik sampai di sini dan ternyata banyak wisatawan yang naik kendaraan tersebut dan berjalan kaki hanya sebentar saja sampai di puncak amazing ternyata saya tidak tahu apakah karena mereka tidak ingin berjalan yang susah ataukah karena mereka lebih suka berkendaraan untuk menikmati fun yang lain namun bagi kami yang sudah melewati jalan yang susah tadi mendapatkan sebuah kebahagiaan yang lain mengapa karena kami sudah bisa berolahraga kami sudah bisa merasakan kebersamaan susah payahnya naik dan merasakan ternyata sebuah kebahagiaan itu dicapai dengan susah-susah juga begitu baiklah sekarang kita turun di perjalanan turun ternyata banyak juga trail banyak juga 4WD yang naik sebagai pejalan kaki kami harus mengalah mereka kendaraannya besar kemudian trail juga mereka kalau tidak hati-hati akan jatuh sedangkan bagi pejalan kaki kita punya kaki yang bisa menstabilkan badan dalam saat berjalan akhirnya tiba pula kami di pos 1 dimana 4WD sudah menunggu dan kami melihat jam perbedaannya pada saat naik itu 1 jam kemudian pada saat turun 45 menit setelah istirahat sejenak di pos 1 atau pos bawah duduk asu kami meneruskan perjalanan kami kembali ke jiwa lain sesampai di jiwa lain terasa perut minta diisi lagi ternyata lapar akhirnya membuat mie rebus dengan potongan cabai di suasana yang sejuk meskipun hanya mie rebus tetapi menjadi sebuah makanan yang sangat istimewa setelah menghabiskan mie rebus kami meneguk kopi rempah kopi rempah ini bikinan masyarakat sekitar kopi produksi dari perkebunan yang diada di lereng gunung Arjuna setelah sholat asar yang sedikit terlambat tentunya kami meneruskan perjalanan dengan 4WD kembali ke desa sumber awan untuk berganti mobil meneruskan perjalanan ke Surabaya ada satu bonus yang kami dapatkan yaitu sunset matahari ter tenggelam mataharinya sih gak kelihatan dari langit langsung tenggelam tetapi ada perubahan warna dibalik pepohonan indah banget dari desa sumber awan kami berganti mobil meneruskan perjalanan kembali ke Surabaya dengan sebuah janji kami berjanji suatu hari nanti kami akan datang kembali tidak satu hari saja datangnya tetapi kami akan menginap di kebun jeruk siang yang dipunyai oleh jiwalen disana disediakan tenda kami tidak perlu membawa tenda sendiri dan kami tidak perlu memasak karena akan disediakan masakan ala desa untuk yang bermalam di tenda besoknya mungkin akan kebuduk asal lagi lewat rute yang pertama yang yang naik sekitar 70 derajat tersebut atau kami akan melewati rute yang kedua dengan 4W Drive berhenti di tempat parkir dan meneruskan perjalanan naik lebih tinggi lagi di sebuah bukit yang disebut bukit lincing itulah sekelumit perjalanan saya bersama keluarga pada 29 Oktober 2020 dan saya sarankan untuk para tribuners suatu hari nanti dapat berlibur menikmati udara segar menikmati indahnya suasana di lereng gunung Arjuna yang sisi ini happy traveling leleng